Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Nah tadi gimana? Sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan dan kakak percaya pasti Tuhan disenangkan. Hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu toko yang ada di Alkitab yang sangat luar biasa. Yaitu berbeda dengan orang-orang di sekitarnya pada zaman itu. Nah apa yang membuatnya dia berbeda? Kita saksikan ya. Nah sebelum itu kakak ingin kita semua berdoa. Yuk kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengar firmanmu. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mengerti dan mengenal engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lihatlah orang-orang ini, mereka semuanya sama. Siapa yang tahu apa yang sama dari orang-orang ini? Coba lihat wajah mereka. Ih, apa yang kamu lihat di wajah mereka? Mereka semua sama-sama memiliki hati yang jahat. Mereka semua sama-sama melakukan hal-hal yang jahat. Mereka semua tidak mentaati Allah. Mereka semua tidak mengasihi Allah. Mereka senang melakukan hal-hal yang Allah tidak senang. Allah sangat sedih dan marah kepada mereka semua. Tapi ada satu orang yang berbeda dari mereka semua. Satu orang ini sangat mengasihi dan mentaati Allah. Satu orang ini hidupnya setiap hari ingin membuat hati Allah senang. Nama orang ini adalah Nuh. Nuh tidak sama dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Nuh sangat mengasihi Allah. Nuh tidak mau berbuat jahat. Nuh tidak mau membuat Allah sedih. Nuh hanya mau mentaati Allah. Allah mengasihi Nuh dan sangat senang melihat Nuh. Allah itu kudus. Allah tidak suka pada hal-hal yang jahat. Allah mau supaya semua orang mentaati dia. Allah mau supaya semua orang hidup kudus sama seperti Allah itu kudus. Maka dari itu Allah mencari seseorang yang hidupnya kudus. Allah mencari seseorang yang mau mentaati Allah. Kira-kira siapa yang Allah pilih? Ya betul Allah memilih Nuh. Di antara semua orang-orang yang jahat, Allah memilih satu orang yang berbeda dari mereka semua. Apakah menurutmu Nuh mau mentaati Allah? Ya, waktu Tuhan memilih Nuh, Nuh berkata, Ya Tuhan. Allah mau menghukum orang-orang yang jahat itu. Hati Allah sangat amat sedih dan dia menyesal sudah menciptakan orang-orang itu. Allah mau memusnahkan semua orang-orang jahat itu supaya tidak ada lagi kekejahatan yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah menyuruh Nuh membuat sesuatu. Allah menyuruh Nuh membuat kapal yang sangat-sangat amat besar. Allah mengajari Nuh bagaimana cara membuat kapal yang sangat besar. Allah memberi tahu Nuh di mana Nuh harus meletakkan pintunya. Nuh bekerja dengan sangat amat keras untuk membangun bahtera yang sangat besar. Nuh tidak bekerja sendirian. Nuh dibantu oleh anak-anaknya. Mereka bekerja, 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 dan terus bekerja. Orang-orang di sekitar mereka mungkin mulai heran apa yang Nuh dan anak-anaknya lakukan. Kenapa mereka membuat kapal yang sangat besar. Memangnya mau ada hujan. Apa Nuh tidak salah? Membuat kapal yang sangat amat besar. Padahal tidak sedang hujan. Apakah Nuh tidak capek? Tidak hanya membuat kapal besar. Allah juga menyuruh Nuh membawa semua jenis binatang yang ada. Coba sebutkan binatang apa saja yang kamu tahu. Hmm ya ada tupa yang berbulu, ada laba-laba yang merayap, ada harimau yang suaranya keras. Dan ada kura-kura yang suaranya sangat kecil dan pelan. Ada kelinci yang melompat-lompat, ada ular yang melatah, ada juga kumbang-kumbang kecil. Itu semua binatang ciptaan Allah. Besar, kecil, semuanya harus masuk ke dalam kapal yang amat sangat besar itu. Allah juga menyuruh Nuh untuk menyiapkan dan membawa makanan ke dalam kapal itu. Makanannya bukan hanya untuk Nuh dan keluarganya. Tapi makanan untuk semua jenis binatang yang akan dibawa Nuh ke dalam kapal besar. Bisakah kamu bayangkan singa makan daging dalam jumlah yang sangat banyak. Gajah makannya lebih banyak lagi. Lalu ada kelinci, jerapa, kumbang, tupai, dan semua binatang yang lain. Bisakah kamu bayangkan berapa banyak makanan yang harus Nuh sediakan? Wah tidak gampang melakukan yang Allah suruh. Membangun kapal besar saja sulit. Apalagi harus memasukkan semua jenis binatang ke dalam kapal itu. Tapi luar biasanya Nuh melakukan semua yang Allah katakan. Nuh melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Nuh berkata, ya Tuhan. Nuh hanya berkata, ya, ya, ya Tuhan. Nuh mentaati semua perintah Allah. Karena Nuh sangat mengasihi Allah. Nah adik-adik waktunya kita menghafal ayat hafalan. Masmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Masmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Bagaimana adik-adik? Sudah hafal belum? Diulangi ya, supaya kita mengerti dan juga mengenal firman Tuhan. Nah saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk adik-adik yang ada di gereja, di onsite, bisa memberikannya di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Untuk adik-adik yang menyaksikan ibadah ini secara online, bisa meminta tolong ayah atau ibu kalian dengan menggunakan QR code yang ada. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk engkau. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai penutup, yuk kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami boleh mendengar firmanmu. Kami mau belajar seperti Nuh yang memenuhi panggilanmu. Tuhan, kami mau berkata ya seperti Nuh berkata ya kepada engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kau berikan dalam hidup kami. Untuk segala panggilan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak dan mereka semua boleh memenuhi panggilanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Daaah. Terima kasih Tuhan.